Tanpa adanya beban, ini kayaknya bisa jadi kesempatan untuk Alter Ego untuk memenangkan match ini. Karena early-nya biasa tuh Alter Ego pegang banget dengan pergerakan dari Rassi, dari Udil. Kita tahu rotasi yang kuat dari kedua pemain ini. Dan kita mulai untuk dari grafiknya dimana, Evos. Mereka langsung ngebuang ke arah. Ini Shattery itu kajah yang cukup mengesalkan. Apalagi ditaruh di tangan Rassi. Wow, ini juga keputusan yang sangat tepat menutup Faramis dari Hijume. Permainan agresif, teamfight solid dari Hijume yang mungkin sulit untuk ditembus oleh pasukan Alter Ego. Yang bisa menjadi pemikiran yang akhirnya menimbulkan satu band terhadap Faramis. Cuma ini membuat celah terhadap Ev yang akan bisa terbuka oleh seorang Hijume. Iya, dan kita harus ingat ya. Kari ini yang sekarang juga udah mulai jadi prioritas untuk dipik terkadang sebelum masukin banding phase yang kedua. Itu bisa diremankan oleh kedua god laner. Meskipun kita tahu Cloud menjadi hero signature dari brand sendiri. Dan itu harus diprioritaskan, diwaspadai oleh Alter Ego. Apakah mereka akan melepas Cloud-nya? Respect ayah Udil. Respect terhadap ayah Udil. Yang mereka lakukan terhadap Udil ini memang kita tahu ya. Udil salah satu hero signature-nya. Farsha, kuat leaning phase, rotasi cepat. Game team fight-nya juga. Game team fight dan mungkin saja ini tidak akan mau ada counter dari seorang Ayah Udil. Di sisi sebaliknya. Jadi ngelepas satu hero high ground juga ya yang bisa dibilang. Mungkin Ev terbuka dengan cukup lebar. Tapi Ev kita tahu tidak akan menjadi, apakah akan menjadi prioritas untuk counter-nya untuk dibuang sementara. Itu dia. Respect dibalas respect. Respect dibalas respect untuk seorang Hijume. Hijume tidak mau ada high ground dari kedua belah tim kali ini. Melepas begitu banyak sebenarnya. Ada Glue, ada Valentina. Dan kalau kita melihat dari player head-to-head-nya, ini kedua gold laner. Kita tahu Nino bermain dengan luar biasa. Namun team fight participation yang dibuat oleh Evos ini selalu ngasih space ke arah seorang Brun. Sehingga dia selalu bisa dapetin free space di area backline-nya. Dan bahkan kita lihat poking damage dari Brun ini lebih tinggi dibandingkan seorang Inno objective game dari Brun. Ya mungkin harus mulai diperhatikan. Melihat adanya Wanwan kali ini bisa mendominasi di area meet to the lead game. Untungnya Alter Ego sudah mengembangkan Valentina. Team fight yang mungkin akan cukup berat untuk seorang Brun itu sendiri di arah gold lane. Dan dominasi laning dari Alter Ego. Mereka juga sudah mulai harus memikirkan hero yang catch up untuk berada di laning-nya. Mungkin dengan tidak adanya high ground defensive dari arah Alter Ego bisa aja dia menggunakan Melisa. Atau mungkin sekarang dia menggunakan Brody. Salah satu hero-nya Nino juga. Hero yang bisa untuk melakukan clear dengan sangat cepat. Banyak dari opsinya sekarang. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kedua XP lane ya dari Pendragon dan juga Cyclops ini sama sih sebenarnya pelisarannya sama-sama suka motong. Tapi kalau Pendragon ini memang lebih berani dari segi team fight dan Arlott bersama dengan Fanny. Untuk seorang tas di sini. Agak cukup terupakan oleh aku ya. Dan bahkan dari coach ship berdasarkan performa saat ini adalah Evo's Legend. Lawan terberat yang mereka pernah lawan. Mereka tangguh di segala hal. Dan satu hal yang mungkin sudah harus diperhatikan adalah ini pertama kali kan Tas dilepas Fanny-nya. Iya. Iya dong? Iya. Dan ini kedua kalinya one-one lepas juga. Karena waktu itu sudah pernah di minggu sebelumnya. Jadi power hero-nya Tas, power hero-nya Brunch juga. Ini pertama kali aku lihat Tas main Fanny itu di MDL. Dan setelah dia main Fanny dan gak akan dilepas lagi kan? Iya. Dan sekarang dilepas begitu saja. Tapi Hayabusa. Cuma melihat dengan adanya Hayabusa sebagai hero dari Alter Ego. Ini mungkin dua hero yang sama-sama depending on purple buff. Cuma problemnya adalah siapa yang mampu mengamankan yang terlebih dahulu sekarang? Mereka sudah tidak ada lagi posisi dari Kajak. Mereka mungkin butuh Kufra. Tapi Kufra apakah dilepas oleh Invest Legends? Tidak mungkin. Tanpa alasan dong dia lepas Kufra. Benar. Kufra ya. Yang bisa diamankan mungkin untuk Alter Ego gak cuma Kufra bahkan. Kalau misalnya mereka mau ngambil ke arah Ruby juga bisa. 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 Tapi balik lagi. Apakah Ruby ini efektif? Untuk bisa mengamankan posisi seorang Fanny dari dive in-dive in-nya. Iya Lolita counter dari one-one sendiri juga dibuang oleh EVOS. Mereka benar-benar lagi-lagi ya. Fokusnya adalah branch biar gak sampai tumbang, biar gak sampai diganggu oleh Alter Ego. Mereka tutup semua potensi untuk nge-counter ke arah seorang one-one ini. Karena dengan glue di tangan, seorang Pai, ini kemungkinan besar dari Alter Ego. Mereka gak akan mungkin ngebawa Oveus atau mungkin counter lain dari seorang one-one ini. Tapi Franco bersama dengan Kadita yang sudah mulai ditutup ini respect juga ke arah seorang Dream. Yang kita tahu dua hero yang menjadi signature untuk seorang Dream di sini. Moskov juga. Malah Momo-chan abis kamu ngomongin seperti itu, ini bisa menjadi sebuah Rome loh seorang glue ini. Oh jadi dia paksa Rome? Jadi paksa Rome. Poviusnya? Poviusnya akan ada di arah EXP. EXP bisa sih. Ini hero-hero yang ada di sini kan? Iya. Arlott. Arlott. One-one. One-one. Iya kan? Jadi menurut aku sangat possible untuk berpindah posisi dari glunya berada di arah Romer. Dan Poviusnya akan berada di arah EXP. Bisa. Bisa. Gak menutup kemungkinan kalau menurut aku ya balik lagi apalagi Pai sangat kuat dengan Povius yang kita tahu. Bukan begitu? Benar. Tapi kalau misalnya mereka memang mengurus ke arah purple. Oke kari dulu yang akan diamankan melihat juga ini salah satu hero yang suka digunakan oleh Nino di sini. Mengingat lawannya ini adalah one-one. Mungkin untuk poke damage akan masih dimenangkan oleh Brans. Tapi kalau dibawa ke arah late game. Kalau one-one nya berhasil di pick off. Bisa instan. Dari seorang kari ini bisa melumat pemain-main dari EVOS. Tapi untuk gara depannya siapa yang mau diamankan oleh EVOS karena mengingat ini kebanyakan adalah hero-hero yang cukup tipis. Ini Kufra enak banget. Kenapa? Pertama dia udah bisa nge-counter Hayabusa itu sendiri. Iya. Hero-hero dash. Tapi masih melihat apakah dia akan bermain dengan hero cover. Kufra Lilia. Kufra Lilia boleh saja. Oh Cecil. Cecil Lian dari seorang hiju main. No pick, no pen dan Kufra. Udah menjadi jawaban nampaknya. Oke Kufra di tangan Dreams yang bisa menuntuk meng-counter pergangan dari Hayabusa di sini. Sementara dari Alter Ego. Apakah memang dari posisi glue. Kayaknya gluenya harusnya taruh di arah XP sih menurut aku. Mereka bawa inisiatur satu aja untuk nyulik ke Ravani nya. Berat gak sih? Soalnya tadi harusnya Kufra nya bisa dipegang Alter Ego. Berat gak sih kalau dia main di Me To The Late Game. EVOS. Ini Poveos nya aja. Biarin early nya gak dominasi banget. Tapi gimana Me To The Late Game nya? Dari Alter Ego ini sustain. Dan masalahnya itu dia Poveos. Jadi makhluk lain memang dari Rashi yang akan menggunakan glue. Poveos. Counter dari Wanwan. Yang akan kita lihat tentunya di sisi Alter Ego. Memenangkan laning. Meng-clear dengan cukup cepat. Dan membuat rotasi. Yang akan dibuangkan oleh Silly Boy dan juga Udil. Dan 68 persen. EVOS fans. Memegang audience prediction sementara. Alter Champs. Dengan 32 persen. Harapan yang dimiliki oleh Alter Ego. Apakah akan terjawab di game yang pertama? EVOS. Mereka dapetin banyak banget sebenarnya hero signature. Yang cukup penting untuk dari segi team fight. Wanwan dan juga Fani. All right. Kali ini kita melihat. Dimana adanya pergantian roster dari sang Emo's Legends. Tapi mampukah Alter Ego. Yang udah berada di ujung tanduk. Di klasemen terbawah. Berhasil memecahkan. Kutukan mereka. Tentunya pasti dengan support dari Alter Champs. Akan membuat mereka bakal lebih bersemangat. So. Impil Arena. Waduh tabu tangannya. Kita melihat tentunya dari Alter Ego yang mereka harus untuk memberikan pressure di area early. Karena kalau dibawa ke late game ini terus punya Cecilion. Mereka punya one-one bahkan. Sementara Sally Boy dengan keagresifan dari seorang Hayabusa ini yang harus dimaksimalkan untuk Alter Ego. Apalagi mereka bawa Valentina yang bisa memberikan burst damage dengan adanya. Shadowsnya dari seorang Udil. Dan Dreams. Ini yang mungkin perlu diwaspadai juga oleh Alter Ego. Oke. First Blood akan terjadi nampaknya keagal kali ini. Memilih muda keadaan belakang Sally Boy. The Miracle Boy. First Blood ditangkan dari seorang Sally Boy. Berhasil tertangkan dengan satu maku Shadows. Membuat seorang Sally Boy. The Miracle Boy. Kali ini berhasil menampakkan First Blood. Dengan luar biasa rugi bandar dari tas itu sendiri. Dan lihat. Udah mulai ada senyum terlihat dari seorang ayah Udil. Iya. Terhadap First Blood yang terjadi dari tim Alter Ego Ispo. Iya. Dan mungkin senyuman bisa di teman-teman dapatkan dengan diskon dari Grab 90%. Karena. Mau mocan juga tadi habis pesan kan? Iya. Nah pakai Grab kan? Lumayan. Diskon nih bro. Diskon. Dan itu tadi padahal aku baru bilang Dreams. Ini bisa datang aja dengan eksekusi yang tidak dikira-kira oleh Alter Ego. Namun. All right. Akan terbagi menjadi dua. Dua poin kill terdapatkan. Saas memilih mundur di kata belakang. Hayabusa dari seorang Sally Boy. Dan America Boy. Dengan Stolplingin. Brun sekali ini masih mendominasi atas peringkat seorang Dino. Bahkan Alter Ego. Mereka mulai mendominasi dengan dua poin kill yang mereka miliki. Menuju ke arah Tartle yang sudah muncul di Land of Dawn. Dan bahkan Alter Ego. Mencoba untuk melakukan sedikit dominasi atau invasi jungle kah? Nampaknya tidak. Dilepaskan begitu saja momo can. Sayang sekali loh menurut aku dengan positif momen yang sudah didapatkan Alter Ego. Sayang nampaknya melepaskan atas begitu saja ya momo can. Soalnya mungkin kita ngeliat ya. Dreams ini kan ngebawa kufrah. Yang dimana punya bouncing ball. Punya tyrant revenge. Jadi kalau pergerakan dari Sally Boy ini masih bisa ditahan. Dan connect tyrant revenge-nya. Kemungkinan Sally Boy bisa di pick off balik. Jadi bermain lebih disiplin. Bermain lebih sabar dari Alter Ego eSports. Mereka harus nunggu momentum. Meskipun kita tahu. Early pressure yang bisa dibelikan oleh Alter Ego ini terbuka dengan sangat amat lebar. Dan gimana nanti mid to the late game planenya yang akan dibawakan oleh Alter Ego eSports. Mereka harus kasih space juga ke arah Nino. Dan ke arah Pai. Yang pastinya bakal fokus untuk menumbangkan brunch di area backline. Main mengebawa povius. Yang kita tahu ini adalah menjadi counter. Bahkan gak cuma counter ke arah Wanwan. Counter ke arah Fanny pun. Dari seorang Pai ini bisa dilakukan oleh seorang Pai. All right. Tartal. Yang pertama. Nampaknya akan didapatkan oleh pasukan dari Alter Ego. Dengan sangat mudah. Support sistem dari Alter Ego. Bahkan Liam Murphy sudah berada dikasih depan sana. Kita lihat Alter Ego. Mencoba untuk melakukan invasi di area Toglin. Para pasukan dari Evo's Legends mereka tidak mau terpanjang dengan antara tim VAT yang mereka miliki. Memiliki ke arah Disinjitz. Mundur perlahan. Sedikit demi sedikit Momo-chan. Lumayan pasif untuk game kali ini. Iya sebenarnya cukup ini ya. Cukup berhati-hati juga dari Alter Ego. Meskipun mereka sudah berhasil dapetin 2 point killnya di arah early. Dan bahkan nge-lead dari segi networknya dengan objektif turtle yang diamankan. Bagi Samsung tadi. Meliding 1000 gold yang bisa diamankan oleh Alter Ego. Dan bahkan Selly Boy sudah mendapatkan hunter stack untuk penetration attacknya. Damage semakin besar. Apalagi kalau dia 1v1 situation. Ngebawa dengan adanya emblem high and dry. Di tangan seorang Selly Boy. Tapi ya lagi-lagi karena berhati-hati Alter Ego mereka harus set up dengan cukup sempurna. Dan 3 suara. Dari Caster Indonesia. Indonesia versus English Dance kali ini. Alter Ego versus SIFOS Legend. Dan bahkan kita lihat Alter Ego masih memimpin dengan 1000 gold yang mereka miliki. Belum ada invasi. Ini cukup pasif sih. Ini cukup jarang di EMPL Season 11 kalau kita boleh ngomong ya. Bahkan aku bisa bilang untuk Alter Ego sendiri ya. Ya, bahkan dengan adanya Alter Ego yang salah satu identik dengan agresivitas. Ini agak cukup jarang. Di sisi sebaliknya Bruns. Akan coba membuka adanya weakness point dari Rashi. Tidak mau terlalu terburu-buru juga nampaknya. Heptasis. Sama-sama santai. Sama-sama mencari momentum. Tapi Alter Ego mungkin mereka juga harus berpikiran. Kalau misalnya Hijo Mei ini adalah lead game insurance dari EVOS Legends. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Makanya Alter Ego ini mereka kalau memang amit-amit gak? Gak bisa untuk nge-closing di area early-nya. Mereka harus punya game plan mid-nya sampai ke lead game ini. Gimana caranya mereka set up? Kasih freestyle sekarang ini. Tapi Taz. Oke Taz. Di sini mencoba untuk menumbangkan seorang Survive. Survive still survive in the bottom lane. Bahkan Sally Boy dan America Boy akan coba ditangkap begitu saja oleh seorang Arlon. Sally Boy mencoba dikejar dan Flicker didampankan. Masih ada Shadow Kill. Pendragon tertik down. Ayo udah set the day untuk para pasukan dari Alter Ego. Membalikan kembali keadaan Flicker pun sudah digunakan oleh seorang Pendragon. Tertik down. Tidak ada pertukaran satu-satu. Iya dan itu dilihat gimana Sally Boy mencoba untuk menahan. Karena sebenarnya backup dari pemain-main Alter Ego ini cukup dekat. Sehingga Pendragon tentunya yang sempat 1v1 juga dengan seorang Sally Boy. Masih punya Shadow Kill. Masih bisa di-take down. Dan bahkan di-outplay oleh seorang Sally Boy. Namun pertukarannya dari Evoz mereka berhasil untuk mengamankan satu buah turret objektif di area bawah. Dan apakah Alter Ego mereka mampu untuk setidaknya menahan nih. Dengan adanya satu buah tempo permainan yang saat ini Alter Ego memang main hati-hati. Tapi mereka juga bermain dengan cukup pintar mengambil bait terlebih dahulu. Dengan ngebuka ke arah satu pemain dari Evoz Legend. Dan bahkan itu di-bait oleh pemain-pemain dari Evoz. Dan bahkan Dreams kali ini sudah menggunakan Flicker. Tapi Taz kali ini dia sadar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Memilih untuk mundur. A title rest menunjukkan seorang Sally Boy. The medical boy. Shadow Kill. Telah dikeluarkan berbagi. Dan bahkan satu poin kill. Dia amatkan seorang Sally Boy. Still survive. Mundur karena belakang. Pendragon where are you going? Gak bisa diselamatkan kembali. Pendragon terting dan untuk kedua kalinya. Evoz Legend skill yang lima poin kill. Atas Alter Ego. Yang sudah mendominasi dengan 1700 gold. Ya 1700 yang dipegang oleh Alter Ego Esports. Bahkan Evoz Legend. Dua kali mereka mencoba untuk menumbangkan Sally Boy. Dua kali gagal. Dan bahkan dua kalipun Pendragon. Di pick off di area rivernya. Di tempat yang sama. Gak terlalu berbeda jauh dari waktu durasinya. Dan bahkan kalau kita ngebahas sedikit dari segi emblem. Memang akan terlihat perbedaan. Dari kedua yang XP Liner. Dimana dari Pendragon. Ngebawa ke arah konkursif flash. Untuk dari segi damage. Tapi... Langsung ada saat di depan sana. Cardsworth mendapatkan satu point kill. Terus seluruh rahasia. Surpike. Masuk terlalu dalam. Ternyata dipaksakan. Satu point kill didapatkan. Pendragon Alter Egoz mundur. Tapi Pai. Kali ini berhasil ditumbangkan. King berhasil survive. Pai masih mundur ke arah belakang. Tapi di sisi sebaliknya. Brust tidak bisa mendapatkan apapun. Harusnya Pai tumbang. Tapi dengan ada satu dis terakhir. Dia mundur ke arah belakang. Dia berhasil selamat. Dan Sally Boy hampir dapetin satu point kill. Itu timing yang pas ketika Sally Boynya masuk. Taz kali ini. Gagal. Gagal berhasil mendapatkan satu buah farfallnya. Tapi informasi didapatkan adalah. Kalau Taz tidak memiliki retribution. Untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak menggunakan canggul. Dia menggunakan high and dry. Tinggi dan kering. Itu chance yang dimanfaatkan untuk Alter Ego. Ketika mereka sudah menang dari segi team fight. Di area topnya. Mereka masuk ke area jungle. Dari Evo sendiri. Mencoba untuk mengambil purple. Yang cukup penting dua tas. Dan itu Nino tahu banget. Dia tidak bakal mudah untuk mendapatkan purple. Jadi dia memaksakan untuk memakai retribution. Dari seorang tas di sini. Oke. Mundur ke depan. Team fight kembali terjadi. Rasul menjadi milah utama. Tapi Lias Brust. Bucam untuk menahan. Grasp of Tank. Gak buka. Mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa didapatkan satu point pun. Dari seorang Brust. Mari di sini sebaliknya Sandwich Gaming. Sally Boy dan American Boy. Berhasil memotong Sandwich Gaming. Yang dilakukan Alter Ego. 2.500 gold di Transformotion. Lihat. Gimana begitu sabarnya ya. Dari pemain-main Alter Ego eSports. Kita tahu. Sebenarnya Nino kalau coba untuk pengen dapetin satu point kill karena Pentagon dia bisa. Tapi ternyata dengan kesabaran membuahkan hasil. Rotasi yang dibawakan oleh sorry Sally Boy. Membuat tentunya Pentagon masih bisa ditambangkan. Dan bahkan turtle objektif. By Samsung kali ini berhasil diamankan oleh Alter Ego dan Tas. Oh api tersangkut. Last hit. Tas still survive in the top lane. Quadsado yang menyangkut ternyata belum bisa menumbangkan Tas. Sorry to say Sally Boy. Almost is never enough. Tapi itu udah permainan yang luar biasa dari Tas. Berhasil menarik mundur dirinya. Menggunakan seluruh energi terakhirnya untuk mundur dan bakar dengan Alter Ego. 4.000 gold difference owning from Alter Ego kali ini. Membuktikan bahwa pasukan Alter Ego mereka tidak kenal takut. Walaupun berbeda dengan jati diri teamfight yang barbar. Mereka bermain lebih pasif. Lebih objektif. Tapi kalau untuk sebuah kemenangan. Why not? Kenapa kacang? Kenapa tidak dong? Malah gue ngeliat ya. Mereka gak perlu yang terlalu agresif untuk barbar banget. Mereka lebih efektif dengan playstyle dan tempo permainan seperti ini dari Alter Ego. Mereka agresif tapi mereka tahu timing ketika mereka harus keluar. Bermain dengan sangat amat disiplin dari Alter Ego Esports. Oke. Di late game insurus mereka harus bermain dengan cukup cepat. Ini adalah permainan yang dibutuhkan Alter Ego. Di most legends. Mereka semakin lama dia bisa membawa game ini karena late game. Semakin power yang dia miliki. Semakin kuat yang dia dapatkan. Dan Alter Ego harusnya sadar akan hal itu. Betul. Setuju. Apalagi mereka juga gak bawa Cecilion untuk answer dan si late game-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan Limited Edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL Season yang ke-11. Tentunya tersedia di website UBSLifestyle.com atau di e-commerce. Favorit kalian tentunya langsung aja cari UBS Lifestyle ya. Karena ini bakal keren banget. Dimana merchandise yang teman-teman bisa dapatkan nantinya. Dan Alter Ego. Kita ngeliat Alter Ego yang bisa dibilang mungkin semi-agresif ya disini. Mereka coba untuk nge-poke. Dan bahkan posisi sekarang Brunch dan juga Hijume yang harus menjadi jaminan untuk EVOS Legends kembalikin keadaannya. Dengan item in game by Dunia Games. Kalau kita ngeliat dari seorang Brunch. Dia udah punya W1. Dia udah punya Demon Hunter Sword. Dan bahkan ini ngebuat Brunch seharusnya bisa untuk menumbangkan ke arah seorang Pai dan juga Rasi. Tapi Cecilion disini dengan adanya item kombo dari Clock Offensive ini dan juga Lightning Trunchen. Di bawah ke arah late game kita tahu. Stuck dari kedua item ini tentunya sangat amat menyulitkan. Apalagi dari segi magical attack ini bakal sakit untuk Alter Ego H4. So Alter Ego mereka harus bermain lebih cepat. Pai berada dengan depan. Coba dipaksa Tifat kembali terjadi. Crossbox yang telah keluar tapi Pai masih mengimbun itu semua. Tifat kembali terjadi dan Nino tidak bisa diselamatkan. Di arah backline Nino tetap tercuri walemun begitu. Dua poin keldaman karena Alter Ego yang memaksa mereka akan mendapatkan Lord dengan free harusnya. Iya meskipun pertukarannya sejauh ini masih bisa dibilang EVOS mereka enggak rugi-rugi amat. Karena mereka enggak berhasil ditumbangkan dari segi brunch-nya. Cuma Taz. Happy birthday Taz. Almost a take down. Pasukan Alter Ego tidak kenal sakut. Terhadap kesempat. Uldil mendukar belakang. Tapi lihat Celiboy di mereka kembali. Dapatin paru-paru dari seorang Taz. Keliru Momoh-chan. Itu penting banget untuk Celiboy setidaknya. Menahan mobilitas yang dibuka oleh Taz sebagai Fanny. Enggak akan mudah untuk dengan energi yang sedikit terbatas untuk Taz. Tentunya Alter Ego mereka masih bisa untuk menahan nih EVOS Legend. Biar mereka enggak bisa balikin keadaannya. Keagresifannya bakal ditahan oleh Alter Ego sendiri. Dengan gold difference by UBS yang dimana. Kita melihat Nino. Masih pun tumbang sekali. Tapi lihat brunch selalu menjadi pemain yang selalu bisa dapetin farming pattern yang begitu luar biasa. Dan bahkan Nino. Menurut aku enggak hanya Nino. Alter Ego mereka juga perlu berhati-hati dengan potensi dari brunch bisa mengembalikan keadaan. Belum tumbang sama sekali. Hanya memiliki satu asis. Tapi ingat. Dengan perbedaan level yang bisa dibilang ini sama dari kedua guard laner. Brunch tentunya punya chance yang cukup besar untuk balikin keadaan. Dengan hanya satu kali ngebuka crossbow of tank. Dan kalau kita ngelihat hitmap dari seorang Celiboy. Ngebawa Hayabusa dari early-nya yang kita tahu harus maksimalin dari damagenya. Ini benar-benar dilaksanakan oleh Celiboy dengan sangat amat baik. 5 menit pertama dia cuma berfokus di area jungle-nya aja. Mencoba untuk dapetin objektif dari segi buff-nya. Langsung dia masuk ke area river untuk dapetin turtle. Dan bahkan 2 turtle ini benar-benar ngebantu dari segi netword-nya. Celiboy dengan Michael Boy. Dia terperangkap. Berang sekali masih bisa bertahan di hidup. Celiboy ter-shutdown. Shutdown didapatkan. Tapi lihat dia remit dan dia resulplay. Pasukan dari Emo's Legends. Mereka terdobrak dari base turret-nya. Cecilir mencoba untuk menyelamatkan Dean. Tapi kontrol 2 poin kill. Tiba-tiba membuat pasukan Alter Ego kehilangan 3 player-nya. Mencoba dikejar oleh suara Super Brass. Dan panggapin Dragoon gagal. Berhasil mendapatkan Nino. Tas masih mau lebih. Nino gak boleh pulang. Mau jadi goyanan helang. Astaghfirullah didapatkan oleh pasukan Emo's Legends. Wow ini aku bilang Emo's Legends. Brans yang masih punya celah cukup besar. Untuk bisa ngebalikin keadaannya. Alter Ego Esports sudah mulai perlahan. Tapi pasti ke track ke area mid to the late game. Memasuki menit ke-15. Hampir menyentuh menit ke-15. Dan Alter Ego harus benar-benar tahu. Ini adalah game satu momentum. Satu momentum seperti tadi. Sally Boy keculik di area bawah. Dan Dreams tiba-tiba ngebuka satu buat Tyrant Rates. Konek ke area 2 pemain. Itu mereka fight di area base turret. Lihat yang cukup berbahaya dari Alter Ego. Mereka benar-benar mengambil resiko yang sangat amat. Aku bisa bilang merugikan untuk Alter Ego Esports. Lihat perbedaan netwonnya jadi nge-swing balik ke arah Evo's Legends. Dan bahkan purple buff-nya Sally Boy. Sekarang diamankan oleh Tas. Dibalikan kembali keadaannya. Tanpa adanya purple buff Sally Boy ini mungkin tidak bisa semobilitas itu. Tidak mungkin Sally Boy ini bisa bermain dengan pergerakan yang maksimal. Yang harusnya kali ini Pai lagi-lagi tidak boleh terpik off. Dia adalah impact player yang dilakukan oleh tim Alter Ego selalu luar biasa hebat. Menurut aku Sally Boy. Dengan adanya Pai. Udah gak bisa sendirian sih Ji. Sally Boy udah gak bisa nge-take down lagi sih. Tapi mungkin Sally Boy gak bisa nge-take down. Tapi Sally Boy bisa memancing satu buah win of nature. Asal dia bisa ditemenin aja sih sebenarnya. Mungkin kalau ketika Sally Boy yang mau muncul di area laning-nya. Teman-teman dari Alter Ego yang harus mulai untuk bisa nge-backup. Langsung dipancing kembali. Ketika di tim fight sebelumnya Sally Boy yang pancing win of nature. Dengan adanya bronze di area bottom lane. Sekarang kondisinya dibalikin. Nino yang dipancing win of nature-nya. Dan untungnya Nino dia gak mengenakan flicker. Karena belum ada tadi kan flickernya. Masih baru muncul kan sekarang. Dan kalau dia tadi buang flicker juga itu rugi banget untuk seorang Nino. Lord yang pertama kali untuk EVOS Legends kah? Atau tidak? Tapi lihat di arah belakang sana. Rasi mau coba di sat-sat set oleh seorang tas. Sat-sat set 2 miliar. Tidak ada. Tapi kali ini a fight. Pucamatan belakang si fight. Ada hijau berdikas depan. Pras is coming. Menuju ke arah pasukan dari Alter Ego. Pendragon terperangkap. Pendragon kali ini tidak bisa nge-take down. Dua player remote legend hilang. Terpakat Pai. Jumlah menjadi korban selanjutnya. Rasi membuat pasukan dari SEMALTERI. Kau mereka kehilangan sedikit moment-nya. Tapi lihat Pras. Percamatan everybody. Ayo Nino second day. Lihat Arcade Strike-nya. Membuat seorang Bras langsung terkena burst demand yang cukup besar. Only Hijume and Dreams yang live kali ini untuk pasukan EVOS Legends. Oke. Sementara pressure bakal coba diberikan oleh Alter Ego. Dan masih bisa ditahan. Lihat Hijume udah mulai sakit. Hijume bagi beli kena satu tamparan. Keras terhadap cara Rasi. Mengakibatkan pasukan Alter Ego kehilangan Rasi. Tembangan Dreams. Sebuah coba untuk masuk ke dalam itu tidak baik untuk takut. Ini bukan keputusan yang tepat James. Memilih untuk mundur atau tidak. Tapi ternyata James tak kenal takut. Dia pengen team fight. Dia pengen dapetin satu boi point kill. Shadow kill terjadi. Dan bahkan. Selly Boy terperangkap karena panjang masih ada kuat. Shadow untuk mundur kali ini. Itu kalau gak ada kuat Shadow. Udah pasti ditungguin empat pemain dari EVOS Legends. Dan mungkin potensi dari Selly Boy bisa aja tumbang. Karena sempat untuk dicicil dengan satu boi shadow kill. Gara seorang pas disini. Selly Boy masih bermain dengan cukup berani. Namun ya lagi-lagi resiko besar. Di depan mata dari tim Alter Ego Esports. Dan tadi sayang banget. Kalau ketika mereka udah menang team fight tadi dari area Lord. Harusnya Alter Ego mereka langsung komit ke area Lord aja. Sehingga rasinya harusnya gak tumbang tadi di area main. Tapi reset dari kedua belah tim. Kalau kita ngeliat Insanary Play. Presented by Samsung. Ini mereka udah pegang banget. Liat. Selly Boynya udah nangkep ke atas di atas tuh. Tasnya sendirian. Udilnya sih. Liat Arken Strike Udil itu yang gila banget. Damagenya sakit banget. Dan Winter. Membuat Brans itu kehilangan dari powernya. Padahal Dream sudah bagus tuh. Tapi Nino nya free. Sat-sat Arken Strike lihat Brans ya. Nah Lino kan. Langsung kena terrified gaming ya guys ya. Oke. Divide kembali terjadi. Alter Ego Esports. Masih coba untuk mempertahankan Lord Rekka di atas roleplane. Yang nampaknya belum mampu untuk ditembus Momo Chan. Ini high ground masih dimiliki oleh EVOS A Legends. Ingat. Late game yang dimiliki oleh EVOS A Legends di tangan Brans dan juga Hijume. Harus menjadi kekhawatiran untuk Alter Ego Esports. Dan bahkan damagenya sekarang udah mulai berasa dari pemain-main EVOS A Legends. Alter Ego. Mereka masih bisa ditahan di pukul mundur dan bahkan pie. Gak bisa sembarangan untuk loncat ke arah backline juga menurut aku. Karena kalau dia loncat dengan adanya damage yang dimiliki oleh EVOS A Legends dan di menit ke-18 ini itu bisa dirontokin. Jadi mau gak mau pemain-main dari EVOS Alter Ego mereka harus fight secara berlima. Dan memaksimalkan posisi dari Nino dan Udil ini gak ke pick off. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim Nas Indonesia kita di SEA Games 2023. Karena sudah ada tiga pemain dari EVOS A Legends yang akan bermain nanti di tim Nas. Tapi ingat ini udah bukan masalah tim lagi. Ini bawa nama tim Indonesia. Oke dengan adanya tiga player tim Nas ya di EVOS A Legends ya. Ada Taz. Ada Brans. Ada Brans. Ada Dreams. Ada Saikot. Saikot. Satu lagi Saikot. Sari-sari. Tapi kita lihat di sini Brans. Nampaknya akan coba memiliki power yang cukup tinggi. Lihat. Dan kalau kita lihat juga Brans udah terespek. Udah sakit Ji Hujume-nya. Brans harus terespek Athena sih. Kita gak tahu item apa yang akan coba dibuat sama dia. Karena beberapa belakangan ini dari tim fight yang terjadi. Udil selalu memberikan pressure yang besar banget terhadap seorang Brans. Brans mungkin tidak takut dengan adanya seorang fight. Tapi Brans harus memikirkan dua kali sebelum dia masuk ke arah Udil. Iya. Dan yang gak dimiliki sama Udil ini adalah slow effect yang dipegang sama Hujume. Jadi kalau Alter Ego dengan hero Davin yang mereka masuk. Hujume tentunya di posisi belakang ini bisa nge-slow pemain-main dari Alter Ego. Dan bahkan Dreams bisa nge-follow up dengan satu buat Terrain Rage. Dan bahkan kalau kumpulin sampai masuk Terrain Revenge-nya. Ini bahaya untuk Alter Ego Esports. Dan Pai. Yang kita tahu. Memang pria atas dia adalah untuk mencengar dance. Oke Pedrago dilumatkan cukup instan. Castro telah dapatkan. Dari Brans bakal memancing seorang Pai mundur ke arah depan. Coba dapatkan satu. Memilih mundur ke arah belakang. Laszana Kraspa Ose. Wtl Trudgeon Saturday. Tidak ada lagi Wtl Trudgeon. Tapi satu hilang. Mundur ke arah belakang. Undil kali ini berasa berapa keberas. Tiga hilang. Ini pencana untuk Evo's Legends. Teamfight lima pemain dari Alter Ego Esports ini. Yang tadi aku udah bilang mereka bakal kuat banget. Setidaknya mereka menculik satu pemain terlebih dahulu. Yang kelihatan mau nyebrang di area mid-nya. Dan sekarang menyisakan dua pemain dari Evo's Legends. Di mana Tas berusaha untuk buying time. Nge-clear secepat mungkin di area mid. Tapi ini bisa jadi resiko. Dia bisa aja keculik kapanpun. Masih berhasil memutuskan tali si Rathurami. Dari Shedokilamik dan dari Shedokilamik dan dari Shedokilamik. Tas mencoba untuk nge-buain time. Dia harusnya ke arah base dari Alter Ego sih. Dan liat dari Stigarsari. Mencoba dikitar begitu saja lah. Immortality-nya pecah. Buain time yang bisa dilakukan Tas. Sudah dilakukan semaskimal mungkin. Dan gagal untuk melakukan sebuah pelarian diri. Itu buain time-nya sebenarnya mau gak mau harus dilakuin sama Tas. Tapi resikonya dia bakal keculik dengan cukup mudah. Dan timing-nya tuh pas banget karena Lord yang ketiga by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan sejauh ini bermain dengan cukup sabar adalah kunci dari Alter Ego. EVOS mereka apakah bakal coba untuk menabrak dengan Tas yang akan kembali hadir di 25 detik berikutnya. Namun Lord sepertinya sudah mulai berjalan. Oke, Momo-chan. Ini berat banget untuk EVOS 2 Agents. Mereka tidak ada Tas. Tidak ada yang bisa karena backline. Koncel game telah dapatkan. Perus mencabut-teman menahan posisi mereka. Lansana Hijumi memberikan satu bertahap pada band. Hebang! Monder ke arah belakang. Immortality tidak pecah. Band Raku tak peduli apa-apa berterjadi. Tapi unus pam. Demain yang diberikan. Membuat Hijumi. Almonster Tector. Flicker, remote, flicker. Di balik-rembali ke balik ke atannya. Bisa pecah! Alter Ego! Berhasil mendapatkan game pertama mereka. Dan senyum merekah dari Papa Udil. Yang kita lihat tentunya berhasil. Untuk mengamankan game yang pertama Alter Ego Esports. Bermain dengan sangat amat disiplin. Menunggu momentum yang sangat amat tepat. Dan menculik satu persatu pemain-main dari EVOS Legends.